selamat pagi selamat siang dan selamat malam teman-teman kita ada di next video dimana kita akan melanjutkan pewarnaan dan penjelasan diatasnya ya teman-teman ya baik teman-teman ini saya akan melanjutkan dengan warna pink tua ya ini kita menggunakan pink tua dengan papercastle kita ngambil warna lebih tua karena dia lebih di luar ya jadi seperti bayangan seperti ini ya teman-teman ya sangat bagus sekali ya jadi sangat bagus untuk kewarnaan ya papercastle ya jadi dia tidak kasar tidak meninggalkan bekas-bekas pewarna karena dia lebih ke kualitas ya emang mahal sih saya membelinya sekitar hampir Rp90.000 untuk 40 macam warna papercastle nya baik teman-teman ini ya kelihatan lebih bagus ya lebih cerah ya terus ini kita mulai masuk ke bagian selanjutnya yang bagian luar-luar kita warnai dengan warna cerah seperti ini ya sangat asik sekali jadi ini saya recommended branded ya untuk bukunya ya jadi dengan kita tanpa kita kemarin saya sudah itu ngitung saya mau ngeprint untuk memberikan edukasi pewarna Dewan laut tapi kok kemarin saya mampir di sebuah toko buku saya itu ngitung lebih bagus seperti ini karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya print dan ini juga ada juga edukasi stiker tadi stiker yang kemarin itu ya sama penjelasan setiap binatang yang kita warnai ya jadi sangat membantu untuk karakter anak ya seperti ini selanjutnya satu lagi ya saya seneng ini malah jadinya ya jadi lebih lebih rasa kayak menghilangkan stres teman-teman oke terus untuk mulut kita menggunakan warna krem ya nih seperti ini ya ini krem kita coba dikasih mulutnya disini karena mulut itu kan di dalam ya ini masih hitam ya tapi saya mencoba warna krem biar lebih natural seperti ini untuk dalam rongga mulut ya terus untuk lidahnya kita kasih warna merah ya merah sedikit ya biar kelihatan seperti lidah karena lidah kan warnanya merah-merah pink ya kita akan pink sudah ada di badannya kita masuk ke merah ya jadi seperti ini teman-teman untuk kulit-kulitnya ini sebenarnya krem ya bagusnya ya coba kita kasih warna krem aja jadi biar kelihatan hidup oke bagus teman-teman dikasih warna krem jadi saya pewarnan ini juga untuk membantu ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai anak bingung mau dikasih warna apa bisa melihat video gondrong birang ini jadi biar lebih berkreasi seperti ini teman-teman sangat bagus saya sangat suka ini untuk karakter kertasnya juga bagus ini teman-teman oke nah seperti ini terus ini untuk lautnya kita kasih warna biru-biru Tosca ya karena ini sudah ada biru muda biru tua ini saya memberikan biru mudanya kita kasih warnaan yang yang besar-besarnya mungkin kita bisa kasih yang biru ini nanti yang kecil-kecilnya kita kasih yang tua ya teman-teman ya biar lebih bagus ya kita lingkarin aja seperti ini karena ini kan sebuah lingkaran ya jadi untuk karakternya dia masuk jadi seperti ini ya terus kita cari biru tua nah biru tuanya ini ya kita kasih aja ya jadi kan berbeda gitu teman-teman ya kan lebih bagus walaupun ini agak menabrak ya tapi nggak apa-apa kan jadinya bagus karakternya ya oke ini juga ini yang besar-kecil oke jadi seperti ini teman-teman terus saya akan membacakan jadi disini bintang laut atau bahasa Inggrisnya starfish ya jadi bintang laut mempunyai 5 tangan jadi 1 2 3 4 5 dan mulut bintang laut ada di bawah tubuhnya ya jadi ini kan di bagian bawah tubuhnya ia eh sebentar ia senang memakan kerang remis ikan kecil dan keong ya jadi untuk memakannya dia ada 3 ya hidupnya di terumbu karang pasir dan bebatuan saat ada pembangsa ia akan memutuskan tangan untuk mengecoh jadi tangannya ini seperti kayak cicak ya jadi dia bisa memutuskan ya memutuskan tangan disini oke jadi seperti itu teman-teman kita sudah selesai mewarnai di season kedua ini season kedua mengenai bintang laut ya dengan penjelasan mengenai makan mengenai apa untuk melawan musuh ya dan posisi dia tempatnya di laut dimana ya baik teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih sudah mereview di gondrong pirang saya senang sekali untuk membagi ilmu dan membagi edukasi kepada teman-teman semua di gondrong pirang see you next time daaaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax